Tuh mereka tuh pakenya diem-diem, beneran gak sih? Cuman karena si ARMY ini tuh pinter banget aja gitu Karena mereka tuh intel banget, jadinya ketahuan tuh Kira-kira berapa sih harga produk skincare yang dipake Jin BTS Dan setelah gue kepoin, itu tuh satu produknya tuh kisaran harga Annyo ngaseo Welcome to Corner Korean Center Bareng sama gue Marissa Dan gue Bonon Nah, Bonon lo tau gak sih kalo Idol Korea Itu ternyata punya banyak banget perawatannya cantik kan? Tau, Ca Karena selain di sana cuacanya bagus Pastinya karena mereka tuh ngawakin perawatan itu Nah, bener banget, Bonon Ternyata maupun cewek atau cowok Di sana tuh kayak udah lazim banget sih merawat kecantikan gitu Jadi mereka tuh emang kayak udah biasa banget gak sih skincare-an gitu? Setuju banget Apalagi kalo misalkan produk kecantikannya tuh dipake sama member Idol Hip Hop Atau artis Korea favorit penggemarnya gitu Otomatis kan mereka tuh pra penggemarnya tuh juga ikut ke influence gitu Pengen pake dan penasaran sama produk yang dipake idolanya Apalagi sama produk-produk yang pake BTS Wah, gila itu sih langsung sold out banget gak sih? Mendadak langsung sold out Dan pastinya para ARMY ini jadi banyak yang nyari dan pake produk yang sama kayak BTS Udah gitu kan ARMY tuh banyak banget kan hampir tersebar ke seluruh dunia Nah, karena itu di episode kali ini kita akan ngebahas produk-produk yang dipake sama anggota BTS Ih, gue mau dong Makanya stay tune ya Jadi produk apa nih yang bakal kita bahas, Bon? Oke, Ca, jadi waktu di acara Melon Music Award 2019 Si VBTS tuh pernah diem-diem pake lead bump Haa, mungkin dia tau kali ya Kalo apapun yang member BTS pake, itu pasti ngaruhnya gede banget Tapi walaupun di umpet-umpetnya juga otomatis bakal ketauan gak sih yang namanya ARMY gitu Kayak jiwa intelnya tuh langsung tajem gitu, ya gak sih? Eh, bener banget dan buktinya kan udah ke-spil nih sekarang Jadi waktu di acara itu tuh si VBTS tuh pake produk Jepang yaitu Ini, Ca Lip Fondumentolatum Lip Balm Arurat 3D Pearl Oh Nah, yang gue tau ya, Ca, setelah dia ketahuan pake ini Itu tuh toko-toko di e-commerce tuh ngejual produk ini Pake ada embel-embel yang dipake VBTS Persis yang dipake VBTS gitu Padahal juga, oh iya sebelum itu juga si e-commerce-e-commerce ini tuh Majang foto Taehyung pas pake produk ini Padahal tuh sebenernya produk ini juga gak keliatan Ah, iya iya, emang gokil banget sih ya Emang kalo udah urusan BTS tuh pokoknya semuanya bakalan laku banget gak sih? Tapi sebenernya, selain hype karena si VBTS ini sendiri Fungsi Lip Fondue ini tuh apa sih? Oke, jadi gue jelasin sedikit ya, Ca Jadi si Lip Balm ini tuh dia punya kandungan 4 jenis serum Yaitu ada minyak fojoba, terus juga ada madu, ada zaiton, dan ada royal jelly Yang bikin bibir tuh jadi lembab Udah gitu dia teksturnya juga lembut dan finishingnya tuh dia glowy plus glittery Oh gitu, jadi sebenernya fungsinya tuh juga bagus banget ya Cocok banget nih kalo misalnya kalian yang pengen punya bibir lembut dan glowing kayak VBTS Dan menurut gue nih harganya juga masih ramah kantong sih, Ca Karena tuh di e-commerce tuh dijual harganya cuma 100 ribuan Nah, Bonon, produk kedua yang bakal kita bahas ini katanya jadi produk favoritnya Jin Nah, dia ini produk asal Korea Selatan yaitu namanya Believe Udah pernah denger belum loh, Bonon? Ya, gue juga sempet baca si Ca Jadi tuh gue sempet lihat di media dari Jepang, nama itu odiodi.jp Nah, si media ini tuh bilang kalo Jin tuh suka banget sama Believe ini Karena tuh si Believe ini kan juga di Korea tuh dikenal sebagai herbal cosmetic ya Dan apa namanya, si media ini nyebutin juga kalo si Jin itu tuh udah pake produk ini tuh selama bertahun-tahun Nah, Bonon, ternyata penampakan produk-produk Believe ini tuh terekam kamera di acara comeback di NA BTS-nya itu Nah, ternyata tuh ada beberapa produk nih yang sempet terekam yaitu ada Believe Classic Cream Ultimate Terus Prime Infusion Repair Essence dan juga Creamy Cleansing Foam Moist Nah, di ini tuh ternyata adalah toner yang terbagi menjadi tiga jenis kulit Yaitu kulit berminyak, sensitif, dan juga kering Nah, kebetulan si Jin ini tuh pake yang khusus untuk kulit kering, Bon Nah, iya kalo yang si Creamy yang Jin pake itu tuh juga sempet gue baca katanya tuh untuk kulit yang super kering Dan gue juga jadi kepo gitu kan, Ca, kira-kira berapa sih harga produk skincare yang dipake Jin BTS Dan setelah gue kepoin, itu tuh satu produknya tuh kisaran harga 500 ribuan Nah, ternyata emang agak pricey nih ya Kayak sebanding gak sih jadinya sama bentuk apa? Bukan bentuk sih Jadi sebanding itu sama hasilnya yang bikin muka dia jadi lebih awet muda dan glowing gitu kan Nah, Bon, tadi kan kita udah bahas tuh produk-produk yang dipake sama V dan juga Jin Nah, sekarang kita mau bahas produk siapa lagi nih? Oke, sekarang kita bakal ngebahas produk yang dipake sama Jimin dan juga J-Hope Cha Jadi di acara Bon Voyage itu kemarin mereka kedapetan pake L'Occiton Immortal Overnight Reset Serum Oh, gue tau tuh produk itu tuh kayaknya udah banyak dipake juga sama Beauty Influencer Yang gue tau tuh produk itu tuh kalo gak salah ya, ada fungsi buat bikin kulit jadi jauh lebih seger Jadi lebih glowing dan juga tentunya dia tuh punya agent yang membuat kulit tuh tampak jadi jauh lebih muda Karena katanya sih, klaimnya itu dia punya semacam fungsi yang membuat ekspresi gen kita itu jadi lebih gak aktif gitu Karena dia ekspresi gen ini tuh yang bikin kita mudah mengalami proses penuaan, bener gak sih? Oh, jadi pantes ya mereka tuh mukanya tuh awet muda dan keliatan sehat banget Nah, sebenernya tuh yang gue tau ya, di acara itu tuh mereka tuh pakenya diem-diem, bener gak sih? Cuman karena si Army ini tuh pintar banget aja gitu, karena mereka tuh intel banget, jadinya ketahuan tuh produknya apa Mungkin karena emang si produknya ini tuh dia kemasannya tuh khas gitu loh, Cha Jadi kan warnanya kayak ungu gelap gitu kan, jadi tuh mungkin Army tau dari si kemasannya ini Nah, dari kemasannya udah eksklusif banget kan, Bon? Lo tau gak sih harganya berapa? Berapa sih? Pokoknya bisa bikin dompet lo nangis deh, harganya itu kalo gak salah 960 ribu Mahal banget kan? Cha, kita kan tadi udah ngebahas tentang produk-produk kecantikan yang dipake member BTS Sekarang saatnya giveaway untuk 2 orang pemenang Jadi lo mau giveaway yang mana nih? Believe atau yang L'Occitane? Aduh, gue sih tau diri ya, Cha Jadi untuk giveaway kali ini, gue mau bagiin Bukan gue sih, tapi kita Ditu jurnal akan ngebagiin Lip fondue yang dipake sama Taehyung BTS Wow, oke banget tuh Jadi buat kalian yang pengen banget Mentoletum Lip Fondue Lip Balm Aurora 3D Pearl ini Wajib banget ikutan giveaway-nya Nah, coba kasih tau, Cha, gimana caranya? Nah, jadi kalo kalian pengen dapetin Lip Balm Menipake V ini Kalian tinggal jawab di kolom komentar yaitu Sebutin 3 brand yang pernah berkolaborasi sama BTS Brand kecantikan loh ya, brand kecantikan yang pernah kolaborasi sama BTS Nah, selain itu kalian juga mesti tulis juga nih alesan kalian Kenapa kalian pengen banget ngedapetin produk ini Dan please kasih masukan juga ke kita Kira-kira untuk episode selanjutnya Kita mau bahas apa sih? Tulis semua di kolom komentar ya Oke, thank you banget yang udah nonton kita berdua Dan kalo suka sama videonya Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal Kita berdua pamit Dalam eto menayo Annyeong Dalam Dalam